Hai pusit versi di atik tujuh coy ya itu adalah game yang kita tunggu-tunggu update-an nya di tahun ini coy yaitu kalau lebih detail lagi di bulan ini coy kita nungguin banget rilisan dari namun busit ini sendiri versi 3.7 ini China kita yang mau bahas itu di sini adalah tentang game SG mod gitu Coy mungkin sebagian besar dari kalian udah tahu game SG SG mod kayak mana gitu nah yang belum kita bakalan tampilin gameplay SG mod nih Coy ini kita ambil dari channelnya Beryl gameplay karena apa karena dia doang yang udah dapet gamenya dan dia udah dapet tes gamenya sehingga dia bisa review gitu sedangkan kita belum dapet jadi kita nggak bisa review channel jadi kita tayangin aja video dari Beryl gameplay untuk link video orinya kalian bisa cek aja di channel YouTube dia atau bisa nanti kalau gue buatin di deskripsi video Coy nah sejudulnya kita bakalan bahas dan apa sih yang keunggulan dari SG mod ini Coy dah kenapa ini juga enggak update-update gitu loh nggak rilis-rilis gitu dan ini juga menjadi pertanyaan besar sama kita kemana sebenarnya pihak maleo dan juga s-project kenapa mereka sama-sama gitu Coy dan gue heran banget kenapa di waktu yang bersamaan mereka sama-sama ngilang gitu Coy dan untuk masuk santau sendiri yang gue lihat dia nggak pernah lagi nge-update screenshot atau gameplay dari game buatannya ini yaitu SG mod ini Coy sedangkan pihak maleo juga udah nggak pernah lagi nge-update perkembangan dari game busitnya sendiri Coy ke mana mereka apakah mereka lagi sama-sama cuti atau gimana kita nggak tahu Coy yang jelas kita coba lihat aja loh nah keunggulan SG mod ini sendiri nih udah punya fitur modmap Coy di satu sisi fitur modmapnya tapi belum ada trafficnya Coy jadi itu salah satu kelemahan juga karena kalau dia udah pakai modmap tapi ini nggak ada traffic sama aja kita kayak bosen gitu kita nggak bisa bersaing dengan trafik-trafik contohnya kayak gini kan kalau ada modmap terus ada trafficnya kita bisa ngeblong-ngeblong gitu kalau nggak ada trafficnya ya kita bakalan sama aja flat gitu Coy bosen gitu nggak ada traffic nggak ada temen untuk kita kerjain gitu ya itu untuk kita tabrak-tabrak ataupun kita ajakin balapan gitu loh Coy nah itu salah satu kekurangan dari SG mod dan jadi ini ada dua kemungkinan apakah SG mod lagi cuti liburan atau SG mod lagi kembangin gamenya gitu tapi kalau lagi kembangin kenapa SG mod nggak bikin reviewnya sama sekali dan ini justru ngebuat kita jadi makin penasaran tentang game ini Coy dan gua sendiri udah nungguin ini lama banget gitu dan ini lebih lama dari udah hampir lamanya itu emm masih lamain bucit sih cuman ini tuh di review pertama kali dulu kalau nggak salah udah ada enam bulan lalu mungkin ya jadi nih udah termasuk lama juga dari review biasanya kalau udah di review itu kan nggak lama lagi game ini rilisnya beda nih sama game-game sekarang nih kayak busit kayak game ini dia itu udah di review tapi malah lama lagi dari usnya apalagi belum di review Gagan padahal dalam anggapan kita itu kan kalau udah di review berarti tandanya udah mau rilis sebentar lagi tapi beda sama game-game ini coy udah di review tapi kita malah tetap lama gitu kita nggak dapetan nggak dapet info-infonya gitu Coy seharusnya kan kalau udah di review kita tuh jadi makin cepet lah update-nya gitu kalau game-game itu itu juga di review tapi tetap aja lama gitu Coy dan es game mode ini es project tepatnya itu salah satu menjadi menjadi salah satu game atau developer juga yang pesaing maleo gitu Coy karena maleo gitu kan udah lama juga gitu dan es game ini juga es project ini udah termasuk developer yang lama Coy dulu dia ngebuat game itu namanya es bus gitu Coy pertama-tamanya nah di es bus itu dianya udah udah cukup lama sih ini tapi cuman gamenya itu dia ngeupdate-nya kayak setengah setengah-setengah gitu beda sama maleo yang ngasih waktu yang bener-bener effort yang lebih gitu dulu gitu dan sekarang ya sama aja keduanya udah mirip-mirip gitu Coy bahkan ya hasil karya es project ini memang gua akuin lah dari dulu itu dia selalu melebihin apa ya kualitasnya selalu bagus-bagus gitu Coy kayak grafik-grafik game yang dia buat itu selalu lebih tinggi daripada game-game pada zamannya Coy yaitu kayak es es bus itu kan itu es bus itu dulu grafiknya paling bagus saya di kelasnya gitu dengan grafik tapi ya dan es bus yang versi tiga pariwisata juga itu grafiknya terbaik banget dulu pada pada zamannya dan fiturnya juga lho dia itu udah ada fitur smart traffic pertama gitu sedangkan pihak maleo dulu itu nggak ada kasih fitur smart traffic beda sama game es project ini Coy dia kasih fitur smart traffic dan ya ini salah satu developer yang baik menurut gua Coy dia mau gitu ngegebrak gitu kayak ini juga dia ngegebrak dengan cara ngebuat apa ya fitur mod map sedangkan di game-game lain itu belum ada fitur mod map itu sendiri gitu Coy jadi ya ini salah satu beberakan juga nantinya sehingga game-game lainnya itu bisa kasih fitur ini kayak busit gitu ya dikasihin fitur es game mod mod map gitu ya kan nah ini bus juga ngebundle banget ya oke dia kasih jalan cok kita gas nah jadi sembari kita nungguin update-an kedua game ini ini kita bisa ya tetap main aja kita bisa cobain pakai mod mod map moto bebe ataupun mot apapun nah untuk moto bebe yang saya gunakan ini kalian bisa cek aja link ada di deskripsi video Coy nah banyak banget yang bilang Bang kalau lu pakai mod map gitu itu malah ngebuat pihak maleo lama update enggak Coy jujur enggak Coy enggak ada hubungannya men jadi buat kalian yang bilang kayak gitu kalian itu harus ini loh ya ini tuh nggak ada hubungannya justru malah seharusnya pihak maleo senang karena busit jadi lebih lebih ramai lagi bayangin kalau nggak ada mod mod ini coy pasti busit enggak tahu lagi sepinya udah kayak mana Cepas yang main busit itu udah bisa dihitung jari Coy karena orang-orang ini senangnya main busit ini karena adanya mod mod ini loh Coy jadi dengan adanya mod mod ini dia mereka lebih senang dan nggak bosen gitu sedangkan kalau nggak ada mod mod ini bosen coy jujur gue juga bosen banget kalau nggak ada mod sedangkan ada mod aja masih bosen Wow ngebundle banget nih Coy di klaksonin dia ngebundle kalau kita belum kiri aja Coy ya gini lah untuk perkembangan SG mod ini kita doain aja kedepannya gimana gitu loh Nah untuk mod truk yang gue gunain ini dari ad iskandar ya Coy truk tangki dari ad iskandar gitu dan ini liverynya livery orinya gitu Coy untuk speednya sih enak banget tuh udah 140 kontrolernya juga enak suspensinya enak jadi biasanya truk tangki itu kalau dibawa kenceng itu nggak enak Coy karena karena dia muatan gitu muatannya itu air jadi susah Coy nah tapi ya kalau di si ad iskandar ini bagus nih 150 dan kita ngerem tiba-tiba dia tetap stabil Coy suspensinya juga enak enggak oleng-olengan enggak jelas gitu tapi dia tetap enak untuk dikendarain gitu Nah jadi untuk update-an game ini kita tungguin aja uh-uh-uh shit ngeri banget Cuy shit hampir aja untung kita pasang rem pakem di bu truk tangki ini Coy nah jadi buat kalian coba berkomentar busit udah hampir setahun as game mode udah setengah tahun belum ada kabar untuk rilis tanggal rilis gitu jadi kapan gitu kita cuman wesh ada bes berhenti Coy Coy kenapa itu jadi kita tungguin aja Coy apakah memang nanti keduanya rilis bersamaan atau gimana kita nggak ada yang tahu Coy tapi ya kita doakan aja semoga semuanya lancar-lancar aja kalau siapa tahu mungkin ada masalah dari dua developer ini misalnya komputer rusak atau apapun itu kita doakan aja yang terbaik Coy sehingga nantinya game yang dibuat itu bisa cepat rilis gitu bayangin kalau kedua game ini nggak update lagi kita player busit dan youtuber busit mau gimana gitu Coy jadi ya semoga aja gitu Coy kita lihat aja ke depannya nanti apakah kedua game ini ini bakalan bisa tetap lanjut atau justru bakalan kalah sama game-game Eropa gitu deh karena kan ada truk simulator Ultimate bus simulator Ultimate ada WTDS dan itu grafiknya dan fiturnya nggak kalah jauh sama game-game Indonesia bahkan bisa dibilang lebih bagus lagi jadi ya kita dukung aja terus semoga aja memang nantinya bisa lebih cepat lagi untuk update-an dari kedua game ini Coy semoga dia bisa salah satu lebih cepat atau rilis bersamaan sih nggak masalah Coy yang penting yang cepatnya aja lagi gitu karena kita semua udah nungguin dan udah bosen banget gitu Coy tetap lagi gua Coy udah ngeri banget rasanya Coy padahal gua juga update-an mod-mod juga selalu mod-mod terbaru gunain tapi tetap aja yang namanya bosen karena dengan grafik dan fitur yang gini-gini aja Coy nah jadi teman-teman inilah dia untuk gameplay kita hari ini mungkin kalau ada kekurangan atau kesalahan kita komentar di kolom komentar Coy Oke jadi sekian video kita hari ini silahkan kalian komen dengan bahasa yang sopan ya Coy oke sekian video kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya nah ini nih tunggu-tunggu tuh tadi kita lari 150 Coy belok tapi masih tetap stabil banget Coy ini si truk ini Coy kita mulai jumpa di video-video berikutnya